Dua oknum anggota polisi lalu lintas polantas Polda Papua Barat yang mengejek dan menjilat kue ulang tahun TNI dipecat dari institusi Polri. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH tersebut berdasarkan sidang kode etik yang digelar di Polda Papua Barat terhadap Bribda DMB dan Bribda YFP pada Jumat 7 Oktober 2022 kemarin. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi menjelaskan seluruh proses terhadap kedua oknum anggota polisi tersebut telah rampung dilakukan hingga diputuskan pemecatan. Kemudian sebelum dipecat, kedua oknum tersebut ditempatkan di tempat khusus sejak 5 hingga 7 Oktober 2022 kemarin. Pasca putusan pemecatan dua oknum polantas tersebut mengajukan banding dan kini pihak kepolisian masih menunggu hasil lanjutan dari langkah kedua oknum tersebut. Sebelumnya viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan dua orang anggota polantas Polda Papua Barat meledek hingga menjilat kue ulang tahun untuk institusi TNI pada 5 Oktober 2022 lalu. Di lantas Polda Papua Barat, Kombes Pol Raidian Kokrosono menjelaskan kedua oknum tersebut baru sebulan bertugas di ditlantas Polda Papua Barat. Dan terkait insiden tersebut sebagai pimpinan pihaknya meminta maaf atas perilaku kedua anggotanya. Ia juga akan mengevaluasi seluruh jajaran agar tidak lagi terjadi hal serupa di kemudian hari. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga juga langsung mendatangi Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Gabrielema untuk meminta maaf atas perilaku dua oknum anggotanya yang menjilat kue ulang tahun ke-77 TNI yang videonya beredar di media sosial. Permohonan maaf itu langsung disampaikan Daniel di ruang kerja Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Gabrielema pada Rabu 5 Oktober 2022 lalu. Dalam kesempatan itu, Majen TNI Gabriele telah menerima permohonan maaf yang disampaikan oleh Kapolda Papua Barat. Pihaknya berkomitmen agar tetap mengutamakan sinergitas dan kekompakan antara TNI dan Polri. Pihaknya berkomitmen agar tetap mengutamakan sinergitas dan kekompakan antara TNI. Pihaknya berkomitmen agar tetap mengutamakan antara TNI dan Polri.